Halo assalamualaikum ketemu lagi di urlo dapur anglo kali ini kita akan membuat tahu campur Oke sebelum menonton video kita kali ini jangan lupa klik tombol like comment subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya Oke ini dia bahan-bahan untuk membuat tahu campur kita kali ini nah oke yang pertama ini kita akan membuat kuah kecapnya ya kita pengeskan minyak terlebih dahulu nah kemudian ini kita tumis bawang merahnya ya sampai harun berwarna kekuningan nah setelah seperti ini ini kita masukkan airnya ya kita masukkan air secukupnya kemudian ini kita tambahkan kecap manis disini aku tambahin kurang lebihnya sekitar dua sendok makan nah terakhir ini kita kasih garam terus kita aduk-aduk ya kita masak sampai mendidih nah setelah mendidih seperti ini ini udah siap kecapnya kita ingat dan kita sisihkan oke selanjutnya kita akan membuat sambelnya ya teman-teman nah ini aku ulek dulu ya cabenya sama bawang putih ini bisa disesuaikan dengan selera kalian kalau kalian suka pedes nanti cabe ralitnya bisa ditambahin ya nah setelah agak halus ini aku tambahin kacang tanah kemudian ini kita ulek lagi sampai kacangnya halus supaya lebih mudah menghaluskan kacangnya ini aku tambahin sedikit air setelah kacangnya halus ini ditambahkan dengan gula merah ya oke ini sambel kacangnya udah jadi dan ini kita sisihkan ya supaya nggak terlalu kental ini sambel kacangnya aku tambahkan dengan sedikit air ya kemudian kita aduk rata seperti ini nah selanjutnya ini tanginya udah aku kurang ya teman-teman terus kita potong dadu seperti ini kita sajikan dipiring nah terus kita tambahkan dengan kupis atau kol ketimbun tauke ini tauke nya tadi udah aku rebus ya rebus sebentar aja atau bisa juga kita rendeng pakai air panas nah terus nih kita kasih sambel kacang diatasnya kita siram deh pakai kuah kecapnya nah untuk sentuhan air ini kita taburkan bawang goreng dan yang terakhir kupu mie dan tadaaaah tauke campur siap untuk disajikan oke terimakasih sudah menonton video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya daaaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati